Ada tempe, tahu bacem, tahu goreng, ini ada sate khusus, sate telur. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di video saya, kali ini kita jalan-jalan mau ke Klaten ini teman-teman, nah kebetulan ini jam sekitar jam sembilanan setengah sepuluh lah kita sampai di kota Boyolali. Nah di Boyolali ini biasanya kalau kita lewat sini kita mampir untuk sarapan soto, soto yang cukup terkenal di sini adalah soto, soto seger mbokiem. Jadi soto ini posisi kalau dari Semarang letaknya itu di kiri jalan setelah pasar ya, setelah pasar Boyolali, itu letaknya di kiri jalan. Oke kita langsung saja menuju lokasi. Terima kasih sudah menonton! Nah sekarang kita sudah sampai di soto mbokiem, asli Nekoyolali. Oke kita masuk ke sini. Ini kebetulan tidak terlalu rame, biasanya kalau pas lewat atau pas sarapan di sini, ini sangat rame. Tidak tahu ini kenapa kan tidak begitu padat di ujungnya. Kebetulan jadi kita bisa langsung untuk cari tempat, jadi tidak susah mencari tempat duduk. Kalau biasanya rame itu susah mencari tempat harus antri dulu, menunggu konsumen lain selesai makan dan pulang, baru kita bisa duduk. Nah ini kita bisa langsung duduk di tempat. Terima kasih sudah menonton! 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 Ini, 하나 harus menonton! Ini tutup jajan-jajannya sangat lengkap! Ada tempe, tahu bacem, tahu goreng, ini ada sate usus, sate telur, sate paru, itu di sana ada tahu susur, tahu goreng tepung. Ini yang kita pesan adalah soto daging sapi, kalau saya supaya polosan ini langsung dimakan tidak pakai kecap ya. Oke, saya makan dulu ya teman-teman. Oke, demikian tadi video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen nyoba soto sapi bojim di Boyolali. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah.